Polisi memastikan pemasok obat Lucinta Luna yang berinisial IF atau FLO adalah seorang transgender. Hal itu disampaikan Kabir Umas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyunus di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dia juga transgender, ujarnya, Jumat 14 Februari 2020. Dalam lanjutannya Kombes Yusri mengatakan, sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan pergantian kelamin IF atau FLO. Sejak tahun 2015 ada putusan pengadilan dari Sumedang, kata dia. Sementara terkait peran IF atau FLO selaku pemasok, Kombes Yusri mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali memberikan obat berjenis psikotropika kepada Lucinta Luna. Dimana menurut penuturan IF, obat tersebut dia dapat dari resep dokter. IF mengatakan bahwa sudah tiga kali menyerahkan obat kepada LL, pungkas Kombes Yusri. Terima kasih telah menonton!